Nomor 14, fluida memancar melalui lubang kecil pada dinding, mbak, seperti gambar di bawah ini, perbandingan jarak pancaran air terjauh mengenai tanah oleh ruang ABC, berarti yang ditanya itu perbandingan XA banding XB banding XC. Nah, XA banding XB banding XC, berarti 2 akar H1 H2 banding 2 akar H1 H2, 2-nya bisa kita carat ya. Nah, untuk XA, XA yang ini ya, berarti XA itu H1-nya itu adalah yang ini ya, 2, H2-nya dari bocor ke bawah gitu ya, berarti itu adalah 3 tambah 3, 3 tambah 3 tambah 1, berarti 7, banding yang XB, XB berarti ini kan, berarti ini ketinggiannya adalah 5 ya, 2 tambah 3 berarti 5 H1-nya ya. Jadi, H1 itu dari atas ke bocor ya, nah, H2 itu dari bocor ke bawah ya, ke bawah, dari bocor ke bawah. Nah, berarti ini kan untuk B, berarti H1-nya itu 5, H2-nya 3, eh, 3 tambah 1, sorry 4 ya, 4. Kemudian XC, XC berarti ini, berarti dari atas, dari atasnya itu 2 tambah 3 tambah 3, berarti 8, kali H2-nya 1. Nah, berarti ini akar 14, banding akar 20, banding akar 8. 14 itu, kalau kita sederhanakan dibagi 2 akar 7, ini bagi 2 akar 10, ini bagi 2 dapat akar 4. Berarti jawabannya, akar 7, banding akar 10, banding, oh iya, akar 4 itu bisa lagi ya, akar 7, banding akar 10, banding 2. Akar 7, banding 10, banding 2. D ya, jadi jawabannya adalah yang, yang D.